Halo guys, selamat datang di Indosense Kali ini kita akan mereview lengkap kupas abis mengenai salah satu parfum niche yang sangat-sangat bestseller bagi gue dan ini worth it untuk dicoba, yaitu adalah Black Phantom yang penasaran tonton sampai habis ya guys, let's go Indosense adalah sebuah channel review parfum yang harapannya dapat memberikan kalian gambaran atau setidaknya sedikit info mengenai apa yang akan kalian beli atau kalian pakai nanti jika kalian suka konten seperti ini, silahkan like dan subscribe karena kita sudah review banyak parfum akhir-akhir ini dan kalian tinggal scroll aja, like aja, tonton semua yang ada di channel kita jadi rilisnya Black Phantom ini, itu tahun 2017 dan nama parfumernya, biar nggak salah yang ini guys dan ini parfumnya unisex, oke dan ini dia presentasi box dan botolnya jadi kalau di box itu, di depan itu ada tulisan Black Phantom by Kylian ya, Momento Mori mungkin ada yang tau artinya bisa komen di bawah Ude Parfum, 50ml ini kotaknya solid ya guys sangat kokoh terus di belakangnya seperti biasa ada tulisan Black Phantom Memento Mori ya, ada ingredient dan matte in French ya dan kalian bisa cek juga di buykylian.com oke, sekarang kita buka ini tuh tampilannya kayak buku gitu guys set wala ets, iya jadi di dalam itu kalian akan dapat ini guys ini tuh semacam cerita ya cerita dari parfumnya oke, kalau misalnya kalian mau baca tinggal di pause aja tak baca sendiri ya mantap oke, Kylian Paris dan kalian akan juga disini langsung dapat parfumnya sebelum kita pegang parfumnya kita cek dulu disini tuh ada logonya lagi guys Kylian oke, terus ini tuh di apa dijaga dengan solid guys ini semua busa dan ini tuh kokoh ya guys jadi aman banget ya di bawah ya dan ini dia parfumnya ini solid sih guys dan ini gold kalau misalnya kalian pernah ngenemu black phantom yang dia tuh gak gold ya tapi dia tuh silver tidak akan mempengaruhi wanginya sama aja guys itu jusnya sama cuma beda versi botolnya aja oke, disini ada lambang Kylian oke terus disini ya guys biasanya by Kylian itu di kiri kiri kanannya bagian pinggir kiri kanannya itu ada teksturnya gitu guys itu unik banget kalau misalnya ini keren banget sih guys dan depan belakangnya hitam ya seperti by Kylian pada umumnya walaupun memang ada juga yang gak hitam dan dia ini dia ya di pencetannya juga ibaratnya apa ya spayernya sebenarnya itu juga logo Kylian di bawahnya sebenarnya ada tulisan lagi cuman gue gak tau keliatan apa enggak itu made in French by Kylian dan walaupun memang dia itu hitam ya botolnya tapi dia tuh di dalam jusnya tuh ternyata gak hitam guys tapi lebih ke arah oranye kuning atau oranye gitu guys logo-nya apa jusnya Black Phantom by Kylian ya itu dia presentasi box dan botolnya dan sekarang kita akan coba langsung wanginya kayak gimana sih semoga kelihatan ya oke satu sempat saja guys jangan banyak-banyak mekong dan aku masih ada dry downnya di tangan sebelah kiri sambil dia nerka-nerka seperti biasa gue bacain dulu notesnya jadi kalau di Fragrantica guys notesnya itu ada itu ada dark chocolate rum caramel coffee sugar almond sandalwood dan heliotrop ini di awal wanginya itu wangi kacang banget almond banget almondnya langsung nonjok ya almond banget terus coklat ya caramel ya wanginya sangat-sangat manis wanginya sangat-sangat manis iya manis banget bener-bener wangi coklat coklat yang ada almondnya di dalamnya terus kayak coklat yang dimana coklat banget pokoknya coklat banget pas pertama kali cium langsung ini wanginya coklat abis coklat kacang coklat kacang abis kalau bagi gue itu tuh pas pertama kali semprot ya bagi gue tuh ini simple milky caramel latte asli ini kalau kalian pernah beli latte pasti pernah sih kayaknya sekarang gak mungkin gak beli latte ya oke misalnya kalau kalian pernah nyicip latte ini tuh dikasih saus caramel banyak banget guys kayak tumpah gitu guys nah manisnya tuh kayak gini ini manis parah dan wangi coklatnya itu juga coklat yang dark jadi gue studi banget kalau ada wangi dark coklat setiapnya itu spices abis boozy dan gourmand abis jadi dia sweet dan boozy at the same time pas di dry down kira-kira dia mendapatkan wangi yang sama gak sih kalau gue sih agak beda sedikit caramel banget di akhirnya tetep ada caramel caramel tetep ada caramel main alpenlible ah alpenlible bener sih ini kayak alpenlible banget bener-bener setuju-setuju udah bener caramel yang dari awal sampai akhir tuh gak hilang sih dan gue juga kan sudah pake untuk full web dan setelah pengalaman gue setelah di dry down-nya ini menurut gue nama black phantom ini baru berasa banget ketika di dry down-nya di awal gue ngerasa ini gak berasa black phantom guys nama yang cocok kayaknya adalah dessert menurut gue ini nama yang cocok dessert pasti awal tapi ternyata guys gak cuman di awal gue rasain sensasi unik di dry down-nya ketika masuk ke fase base note mungkin bisa gue bilang gitu gue ngerasa sensasi yang beda mungkin black phantom-nya ini baru berasa di akhir-akhir sensasinya karena di akhir karena di akhir tuh gue ngerasa sensasi yang buzi lebih buzi daripada yang di awal di awal tuh kayak manis coklat di akhir-akhir gue ngerasain sensasi pecuri yang mirip banget sama pecuri yang ada di lini angel man amen gitu ya apalagi favori gue itu amen pure wood ini ada sensasi pecuri yang ke arah sana dan wangi rumnya juga masih terus menemani sampai wanginya tuh bener-bener hilang wanginya tuh bisa gue bilang unik-unik gak sih kok pernah nyium kayak gini gak sih sebenernya sering ya kalau misalkan kita pergi ke cafe-cafe gitu ya ke union kayak gitu-gitu pasti kita nemuin wangi kayak gini cuman kalau untuk parfum jarang ya wangi yang kayak gini dan mungkin itu yang buat harganya jadi mahal tapi kalau gue pribadi penyuka manis ini terlalu manis ini terlalu manis jadi wajib sample ya jadi sebelum kamu beli wajib sample wajib VR wajib dekan nah link dekannya gue taruh di bawah ya sekarang gue masuk penjelasan mengenai performance jadi performance gue akan singkat aja untuk siat ini parfum yang bisa gue bilang salah satu dari rajanya siat jadi misalnya kalian pakai parfum ini bisa gue bilang kalian tuh pasti akan dinotis sama orang walaupun kalian gak jalan depan dia mungkin di sekitar dia pasti ada wangi manis yang membuat dia tuh mengarah ke kalian jadi pasti noticeable sih pasti gampang dinotis dan untuk projection menurut gue so-so tapi untuk longevity-nya guys ini tuh seharian parah gue pernah pakai seharian dari siang sampai gue bangun besoknya tuh masih ada wanginya bahkan ketinggalan di baju karena kan gue wifi jadi bajunya ya itu itu aja awalnya bingung cuman lama-kelamaan ketika gue sering pakai dua kali ketiga kali pakai ini tuh kayaknya gue akan sarankan ke orang-orang yang harus dewasa bukan untuk yang muda bagi gue mungkin kalau kalian kalian muda mungkin seumuran kita-kita terus kalian pengen wangi yang manis kalian mungkin bisa coba yang lebih murah dan mungkin lebih bisa dipakai kayak Zara richworm adiktif ya itu tuh lebih mudah dipakai itu bagi aku ya tempat paling cocok pakenya adalah ketika malam ngedate atau mungkin situasi yang intim karena menurut gue ini tuh gak semua orang suka dan di saat-saat seperti itulah kadang-kadang mungkin orang itu baru suka wangi yang kayak gini gitu gak situasi yang mudah dipakai kayak office atau casual kayak hari-hari jalan kemana-mana gitu gak bukan tipikal wangi yang kayak gitu jadi bener-bener butuh situasi khusus pakai mark mini bagi kamu gimana? mungkin yang tadi disebutin ya terus kayak di tempat-tempat pesta pesta masih party-party gitu kayaknya masih masuk sih masih masuk tapi ngikutin ini ya kalau misalnya perempuan kayak gini tuh kayaknya gak bisa sembarangan pakai baju loh harus ngikutin dress code-nya dulu jadi kayak bener-bener menutup kesannya gimana kayak ini orang yang pakai tuh harus boss mafia guys kayak iya kayak pesta-pesta topeng tuh cocok nih jadi misterius ya makanya namanya black phantom jadi misterius gitu ya misterius iya bener-bener kayak kalau misalkan ngebayangin gak sih lagi pesta topeng terus ada yang pakai gini tuh kan kita gak bisa ngeliat itu siapa itu siapa terus kayak disini wangi siapa gitu jadi menarik perhatian beberapa orang yang mungkin akan notice parfum ini iya seguh setuju sih jadi mungkin black phantom itu nama yang pas buat situasi kayak gitu parfumnya kayak gini iya kan kesimpulan sekaligus kita akan bahas harganya overall scoring dan value for the money bagi gue untuk dikisahl harga di atas 6 juta bagi gue dengan dapetin wangi yang kayak gini prospektif orang beda-beda bisa beda-beda bagi gue beda bagi lo bisa beda karena kemampuan dan kemampuan kita juga beda-beda tapi bagi gue dengan wangi yang seperti ini kalau dibilang unik ini unik bagi gue karena wanginya tuh kayak menurut gue tabrakan jadi wanginya tuh kayak punya apa ya pengen nonjol sendiri masing-masing ada dark chocolate ada rum ada caramel kayak menurut gue masing-masing mereka aja udah punya karakter masing-masing gitu pas digabungin ya tadi gambaran gue bos mafia mau gak mau harus jadi pusat perhatian karena pasti notice gitu jadi dengan harga 6 juta ke atas bagi gue more to buy bagi gue worth it kalau kalian cari unikness dan cari kualitas tapi kalau cari occasion cari apa versatility gampang dipakai kayaknya gue ini di skip aja tapi balik lagi dekan dulu kalau emang orang-orang yang suka wangi seperti ini kayaknya sangat work to buy tapi kalau dari gue pribadi ini pendapat pribadi wangi kayak gini tuh wangi yang susah untuk kita nempatin parfum ini ada dimana apalagi dengan suasana Indonesia yang kayak gini yang kayak party itu gak bisa sembarangan terus kayak kita mau sebenarnya kita mau gimana ya mau pakai parfum ini juga bingung juga yang notice bakalan siapa karena kayaknya kalau orang Indonesia kurang suka sama bau-bau kayak gini panas ya tropis ya kita kan negara ini kan tropis juga kan jadi panas ya jadi uangnya kayak gini tuh kayaknya kurang masuk jadi kalau untuk di Indonesia mungkin yang kayak gini tuh bener-bener harus bener-bener kayak oh gue suka gue tau tempatnya dimana gak bakalan nyesel lah belilah gitu jadi ini work to buy untuk orang-orang yang emang udah prepare uangnya ke situ untuk beli parfum ini cuman kalau untuk orang-orang yang sekedar coba atau kayak penasaran uangnya mendingan dekan dulu dekan dulu belilah yang 5 mili aja dah 5 mili 10 mili 10 mili juga kayaknya kemahalan ya 5 mili aja nih ya gue aja ya pertama kali dia tuh ngomong ya kamu bakal suka kayaknya kamu bakal suka ih pas nyemprot gue pikir suka guys gue pikir suka karena dia tuh wanginya manis ya yang aku suka kan manis tapi gila gue yang penyuka manis aja kaget sama nih parfum bener deh gak bisa ngomong gak bisa banyak ngomong ini wangi galak guys galak banget ih bener-bener ini kalau wanginya ini kayak boom gitu loh jadi pasti semprot gak kuat sama wanginya tepah tepah ya gitu lah ya jadi work to buy untuk orang-orang tertentu tapi untuk orang-orang yang mungkin udah ada didengar penjelasin kita aja udah yang kayak gak suka ya mendingan jangan coba-coba mendingan jangan coba-coba bener jangan lupa komen di bawah kira-kira bagi kalian yang pernah nyoba atau mungkin kalian tuh suka sama aku manis komen aja di bawah kira-kira parfum apa itu kalau kalian pernah nyoba baik kalian komen tadi di bawah juga kira-kira menurut kalian kira-kira sama gak sih mendapat kalian sama kita terus kita overall scoring kira-kira menurut kamu nilainya berapa untuk Black Phantom Black Phantom aku ini mewah sih dia mewah banget elegan mewah terus kayak waktu banyak untuk orang-orang tertentu jadi aku tetap ngasih dia nilai 8 biarpun aku gak kasih 9 biasanya parfum manis dan aku kasih 9 cuma kasih 8 apa ya istilahnya dari dia secara keseluruhan ya masuk harga di dalamnya aku kasih dia nilai 8 karena emang bener-bener parfum ini elegan banget parfum yang gak bisa semua orang coba jadi bener-bener kayak kita beli seperti ini yang limited edition hanya orang-orang tertentu yang bisa pakai ini bukan karena masalah finansial ya tapi karena emang hanya orang-orang tertentu yang pasti tahu ini parfum ini cocok gak ya sama gue gitu jadi ya aku kasih nilai 8 gila bener-bener parfum yang penuh misteri menurut gue kalau gue ngeliatnya itu dari segi uniqueness sama dari segi karakteristik nah karena bagi gue dengan harga segitu mahal bagi gue ketika kita beli parfum dengan harga segitu harga segitu tuh sih maunya ya gak tahu kalian tapi bagi gue tuh gue gak mau uangnya gue bisa sama dengan orang lain nah ketika kita nilai uang segitu uangnya juga sangat berkarakter bagi gue sangat worth it sih tapi gak mungkin sembarangan orang bisa pakai kecuali orang akan selevel sama lo ya karakternya jadi baru bisa cocok pakai ini karena kalau gak bagi gue otomatis menghindar juga si sampah yang kayak gini gitu makanya gue bilang sampel terlebih dahulu itu aja revisingnya kita mengenai Black Phantom dari by Killian oke stay positif and be proud of yourself oh iya sama jaga jarak proknya tetap dipatuhi karena masih angka corona belum turun betul jangan lupa pakai masker patuhi protokol kesehatan bye-bye bye-bye